Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada hari ini hari kamis tanggal 1 agustus 2019 ada hal yang menarik untuk kita bahas hari ini teman-teman terkait wacana pemerintah yang akan merekrut rektor asing yang akan diletakkan di beberapa perguruan tinggi negeri kita ini kemarin sudah diwacanakan namun juga ada yang mengkritisi terkait wacana import rektor dari luar negeri yang akan ditempatkan di perguruan tinggi Indonesia itu nah teman-teman wacana itu sebenarnya berangkat dari menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi atau menristek dikti emnasir mengatakan bahwa wacana untuk merekrut rektor luar negeri itu dalam rangka untuk meningkatkan perguruan tinggi negeri kita agar masuk 100 besar dunia jadi agar meningkat statusnya tingkatannya itu perguruan tinggi kita itu masuk 100 besar dunia makanya emnasir punya wacana untuk merekrut orang asing orang luar negeri untuk menjadi rektor di perguruan tinggi kita dan menurut nasir teman-teman ada target di tahun 2020 ini paling tidak ada rektor ada orang asing yang menjadi rektor di perguruan tinggi kita kemudian di tahun 2024 nanti akan meningkat menjadi 5 perguruan tinggi dan 5 orang asing yang menjadi rektor di perguruan tinggi kita jadi intinya bertahap jadi orang asing masuk di Indonesia untuk menjadi rektor itu secara bertahap misalkan di tahun 2020 ada satu kemudian tahun 2024 ini ada sudah mencapai 5 orang asing yang akan menjadi rektor perguruan tinggi kita nah teman-teman berikut pernyataan dari emnasir selaku mendestek dikti beliau mengatakan kita nanti tantang calon rektor luar negerinya kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia setelah itu tercapai berikutnya 150 besar dunia setelah itu 100 besar dunia harus seperti itu kita tidak bisa targetkan item per item kata emnasir pada tanggal 31 Juli 2019 jadi ini sudah jelas teman-teman bahwa mentris teknik dikti ini menargetkan bahwa ditantang itu calon rektornya bisa tidak meningkatkan peringkat perguruan tinggi kita menjadi 200 besar dunia kalau sudah menjadi 200 besar dunia maka bisa tidak meningkatkan lagi menjadi 150 besar dunia dan yang terakhir bisa tidak rektor luar negeri itu menargetkan perguruan tinggi kita menjadi 100 besar dunia ini adalah rencana wacana yang disampaikan oleh emnasir tentu ini sebuah program untuk kedepannya paling tidak 2020 ini program dari emnasir nanti bisa dieksekusi dan bisa dijalankan dan menurut emnasir teman-teman bahwa regulasi terkait dengan perekrutan rektor asing di Indonesia itu sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi dan menurut emnasir ini regulasinya memang harus ditata termasuk peraturan pemerintah ini juga ditata kemudian peraturan menteri juga ditata sehingga nanti ketika mau dieksekusi maka semua sudah tidak ada masalah terkait merekrut orang asing untuk menjadi rektor di perguruan tinggi negeri kita ini yang disampaikan oleh emnasir jadi memang segala sesuatunya harus dipersiapkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas meningkatkan peringkat perguruan tinggi negeri di Indonesia nah teman-teman terkait dengan rencana pemerintah wacana pemerintah yang akan merekrut rektor asing ke Indonesia ini ada tanggapan sekaligus kritik dari Fahri Yamsah yang saat ini beliau menjadi wakil ketua DPR RI Fahri Yamsah menyoroti terkait wacana untuk merekrut rektor asing di Indonesia beliau mengatakan bahwa apakah menristek dikti tidak punya konsep terkait dengan pembangunan perguruan tinggi negeri sekelas dunia apa tidak punya konsep seperti itu karena menurut Fahri Yamsah bahwa membangun perguruan tinggi seperti di luar negeri tentu akan bisa dilaksanakan kalau sudah punya konsep terkait dengan konsep perguruan tinggi kelas dunia dan berikut teman-teman pernyataan dari Fahri Yamsah sebenarnya itu yang penting adalah jangan ucuk-ucuk rekrut orang kita akan justru nanya kepada Kementerian Ristek Dikti punya konsep enggak dalam memodernisasi dan membangun kampus kelas dunia menterinya yang kita tanya ujar Fahri Yamsah di Senayan tanggal 31 Juli 2019 ini teman-teman pernyataan Fahri Yamsah punya tidak konsep tentang perguruan tinggi negeri berkelas dunia jadi bagaimana memodernisasi sebuah perguruan tinggi agar perguruan tinggi itu setingkat dengan perguruan tinggi di luar negeri yang punya kelas ini yang dipertanyakan oleh Fahri Yamsah ada konsep tidak tentang itu jangan ucuk-ucuk merekrut orang asing untuk menjadi rektor ini yang disampaikan oleh Fahri Yamsah dan menurut Fahri Yamsah teman-teman harusnya menteristek atau MNASIR ini mengundang seluruh rektor yang ada di Indonesia kemudian diberi penjelasan tentang perguruan tinggi kelas dunia jadi kalau sudah rektor dikumpulkan kemudian diberi konsep ini menurut Fahri Yamsah teman-teman diberi konsep terkait perguruan tinggi negeri sekelas dunia maka harusnya diserahkan kepada rektor yang ada sekarang di Indonesia bisa tidak menciptakan sebuah perguruan tinggi berkelas dunia jadi itu harus berangkat dari menterinya menterinya itu paham tidak terkait perguruan tinggi sekelas dunia jangan ucuk-ucuk mengambil rektor namun kalau rektor yang ada di Indonesia ini bisa menciptakan atau meningkatkan kualitas tingkatan dari perguruan tinggi negeri kita menjadi kelas dunia maka harus diserahkan kepada anak bangsa jangan sampai belum-belum dilakukan belum-belum diusahakan tetapi sudah memperikut orang asing ini yang menurut Fahri Yamsah tidak sepakat dengan konsep seperti itu dan Fahri Yamsah ini juga mengatakan teman-teman bahwa ini kan kayak sebenarnya mau buang badan terus gagal membuat BUMN kita kelas dunia cari CEO asing gagal membuat kampus kelas dunia cari rektor asing tidak sampai jadi menteri apa kerjanya dan kita nanya ke dia bukan kita yang lagi-lagi nyerah tunjuk orang asing kata Fahri Yamsah itu teman-teman yang disampaikan oleh Fahri Yamsah terkait wacana pemerintah untuk mengangkat orang asing untuk menjadi rektor di perguruan tinggi kita dan Fahri Yamsah juga mengatakan seperti membuang badan jadi jika gagal membuat BUMN berkelas dunia dia cari CEO asing kalau gagal membuat perguruan tinggi berkelas dunia dia cari rektor asing ini yang menurut Fahri Yamsah dikritik kenapa seperti itu bukankah perguruan tinggi kita sudah banyak rektor juga sudah banyak mari dikumpulkan rektor-rektor untuk didiskusikan bagaimana menciptakan perguruan tinggi berkelas dunia jadi jangan ucuk-ucuk jadi jangan ucuk-ucuk mengurut orang asing untuk menjadi rektor sementara belum dibicarakan kepada seluruh rektor yang ada di Indonesia harusnya diminta pendapat diberi masukan atau diberi penjelasan terkait perguruan tinggi berkelas dunia harusnya itu yang dilakukan oleh Menteri Stek Dikti ini yang disampaikan oleh Fahri Yamsah menurut saya teman-teman ada benarnya yang disampaikan oleh Fahri Yamsah kalau para rektor di Indonesia ini diajak bicara kemudian diajak untuk meningkatkan perguruan tingginya berkelas dunia maka konsep-konsep itu harus disampaikan oleh Kemendris Stek Dikti sehingga rektor itu akan paham nah untuk meningkatkan kualitas sebenarnya cukup misalkan kita mengadopsi perguruan tinggi luar negeri cukup mereka menjadi konsultan jadi rektornya tetap orang Indonesia jadi konsultannya ini bisa luar negeri jadi kita mengambil perguruan tinggi luar negeri yang punya kelas yang punya nama kemudian datang di Indonesia kemudian disuruh mengajari bagaimana menciptakan perguruan tinggi seperti di luar negeri itu kan bisa jadi hanya sebatas konsultan yang memperi masukan yang memberikan masukan-masukan kepada perguruan tinggi agar menjadi perguruan tinggi kelas dunia jadi perlu konsultan kalau menginginkan perguruan tinggi seperti perguruan tinggi yang ada di luar negeri perguruan tinggi yang berkelas itu menurut pendapat saya jadi seorang asing nanti tidak perlu menjadi seorang rektor tetapi cukup menjadi konsultan dan rektornya ini rektor yang ada sekarang atau rektor yang diangkat yang lebih berkualitas akhirnya perguruan tinggi tersebut menjadi perguruan tinggi yang berkualitas itu menurut pendapat saya teman-teman jadi cukup seorang konsultan yang memberikan masukan saran kepada perguruan tinggi itu agar perguruan tinggi itu menjadi perguruan tinggi kelas dunia itu teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait wacana pemerintah yang akan merekrut orang asing untuk menjadi rektor di perguruan tinggi negeri dan saya minta kepada teman-teman untuk memberi masukan di kolom komentar agar kita mengetahui apa usul dan saran dari para pemirsa kepada para subscriber terkait dengan rencana pemerintah untuk merekrut rektor asing dari luar negeri dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih